Pemain Persedikap terdiri merombak pemain untuk persiapan gelaran Liga 3 Nasional musim ini. Sebanyak 14 pemain bakal dicoret dari skuad berjuluk Belenduk Pelut. Pencortan sejumlah pemain tersebut dimulai secara bertahap mulai tanggal 18 Desember lalu. Dengan alasan kemampuan dan evaluasi dari pelatih Persedikap terdiri Tony Ho. Hingga saat ini, haknya terus memantau dan menyeleksi pemain baru. Senin tanggal 27 Desember, total 24 pemain latihan di Stadion Brawijaya di Uri. Yang tidak kita lanjutkan kerjasamanya itu dari bertahap dari tanggal 18 itu sekitar 14 orang. Sekarang ada 14 orang itu yang kita tidak lanjutkan terus. Sampai sekarang ini, total ini ada 20 pemain. Dari seminggu sampai seneng ini tergabung ada 20 pemain. Jadi, itu dulu. Alasan pencortan sendiri itu berapa? Tentang kebutuhan tim saya menyebabkan. Jadi, kita kemarin ketika ada evaluasi dari coach, ada beberapa pemain yang tidak kita lanjutkan kontraknya. Itu semua dari coach. Lomak 2 pemain yang datang tadi yang hari ini ikut seleksi dari ujian? Iya, bang. Jadi, 26 itu total dari 4 pemain yang tersisa sama ketambahan yang hari ini tadi. Ketika ini masih seleksi, mas ya? Kita masih, coach masih patah itu. Untuk proses ke Liga Nasional sendiri seperti apa? Jadi, untuk saat ini, total ke Bapak Nasional itu 64 tim. Jadi, 64 tim. Kita belum tahu nanti berapa venue, berapa titik yang bakal dipilih untuk menjadi tuan rumah. Jadi, mungkin karena beberapa provinsi masih menggelar tingkah, jadi kita mulai nunggu dulu itu selesai semua, baru kita tahu rincian klub-klub mana yang Bapak Belum. Terima kasih telah menonton!